Intro Polisi menemukan paket ganja kering seberat 22 kg yang disembunyakan di dalam kota kardus oleh penumpang dan pengemudi minibus Daihatsu Senia bernomor polisi B1036 KKO Selain ganja yang telah dibungkus paket-paket 1 per kilogram polisi juga mengamankan 5 orang pengemudi dan penumpang minibus Ironisnya salah seorang dari komprotan yang diduga bandar ganja antar provinsi ini merupakan anak di bawah umur, yakni pelajar yang masih berusia 14 tahun Asat lantas Polres Pasaman, Ibtuvion Joni Hayes menyebutkan penangkapan bandar sekaligus pengedar ganja ini berawal saat razia rutin yang digelar petugas dari satuan lalu lintas di kawasan Muaro Cubada perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara Saat itu petugas menghentikan mobil yang melintas minibus Senia hitam yang diberhentikan oleh petugas tidak dapat menunjukkan surat-surat gelagat pengemudi dan penumpang yang mencurigakan membuat petugas langsung menggeledah isi mobil Di jog belakang mobil, petugas menemukan dua kotak kardus mie instan yang saat dibuka ternyata berisi paket-paket ganja yang sudah dilakban Melaksanakan operasi rutin di wilayah perbatasan khususnya di Muaro Cubada Apalagi pada saat ini sedang ada aksi teror bom Jadi anggota lantas menjaga atau melaksanakan razia di perbatasan antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat Maka ditemukanlah satu unit kendaraan Senia yang berisikan lima orang di dalamnya dan ditemukan dua buah kardus yang diduga ganja kering yang siap edar sebanyak 22 paket Pada polisi tersangka mengaku membawa ganja dari daerah penyabungan Sumatera Utara untuk dibawa dan diedarkan di Kabupaten Padang, Pariaman dan sekitarnya Dari hasil pemeriksaan awal Peredaran nerpobat jenis ganja ini diduga dikendalikan oleh salah seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Solo Sementara salah seorang tersangka mengaku pesanan ganja yang meningkat sejak awal Ramadan untuk memenuhi permintaan menjelang lebaran Untuk pemeriksaan lebih lanjut tersangka bersama parang bukti di Gelandang, Kemopoles, Pasaman Dari Kabupaten Pasaman, Wahius Kumbang, AINUS melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.